Ada fakta baru saudara, kemarin keluarga Yosua menyebut jika nomor telpon Yosua kembali aktif dan keluar dari grup keluarga secara tiba-tiba. Dari tangkapan layar grup WhatsApp keluarga Yosua, terlihat jika nomor WhatsApp Yosua keluar dari grup pada kemarin, tercatat pada pukul setengah sembilan pagi. Nomor Yosua yang tiba-tiba aktif membuat ibu dan kakak Yosua kaget dan curiga. Peristiwa ini lantas membuat kuasa hukum keluarga Yosua melaporkannya ke bares krim Polri. Kamarudin mengaku telah mencoba menghubungi nomor Yosua namun terdengar sibuk. Nomor Yosua diketahui sudah lama tidak aktif pasca kasus pembunuhan. Namun hingga saat ini HP Yosua masih hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Mungkin yang terjadi seperti ini orang mati bisa kirim uang melalui e-banking 200 juta, kemudian orang mati tiba-tiba bisa main WhatsApp dari kuburan. Jadi hal itu juga yang nonton melaporkan ke bares krim hari ini? Betul. Nah, dan saya telpon tadi pagi nomor itu, dia sibuk. Jadi almarhum juga di kuburan itu sibuk bertelepon kemana-mana, sehingga ketika saya telpon, handphonenya sibuk terus. Lalu tiba-tiba di blokir ini nomornya Yuni. Jadi almarhum juga dari kuburan bisa memblokir handphone. Dalam kesaksian di persidangan, Ajudan Ferdi Sambo, Daden Miftakhul Hak mengaku diperintah oleh Kompol Cuk Putranto untuk mengambil barang-barang milik Yosua. Daden menyebut memberikan barang-barang milik Yosua termasuk dua handphone ke Biro Provos sebelum jenazah Yosua diserahkan ke Jambi. Barang-barang almarhum ke Biro Provos. Baik, untuk membawa barang-barang almarhum. Barang-barang almarhum itu ada di mana? Ada di kamar ADC, Yang Mulia. Kamar ADC. Alamatnya di? Di Saguling, Yang Mulia. Di Saguling. Saudara-saudara masuk di situ. Dengan siapa? Saya hari itu dengan Bang Riki, Yang Mulia. Dengan Riki. Apa barang-barangnya? Barang-barangnya ada baju, celana, sepatu, terus tas, ada koper juga. Handphone? Handphone ada dalam tas ADC? Berapa buah handphone? Dua, Yang Mulia. Ada senjata? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, ya? Baik, ya.